H plus 4 lebaran Idul Fitri mulai terjadi lonjakan penumpang di pelabuhan Kuala Tungkal. Hal ini disinyalir jadwal libur lebaran yang berakhir pada para pekerja maupun pegawai harus masuk pada Rabu 26 April. Aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan mulai terjadi lonjakan. Bahkan puncak lonjakan penumpang telah terjadi sejak H plus 2 lebaran. Sebab sebagian masyarakat berlebaran menggunakan transportasi jalur laut melalui pelabuhan LLASDP antar desa dalam Tanja Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh agen loket pelayaran ARPANDI. Menurutnya armada yang disediakan selalu tersedia sebab biasanya sekali berangkat satu armada kapal speedboot. Namun puncak arus balik khusus H plus 4 ini juga mengalami peningkatan. Bahkan puncak arus balik ini akan kembali meningkat pada besok hari atau H plus 5 lebaran. Meski demikian, ia pastikan agen kapal speedboot di agen yang selalu tersedia. Sementara terpisah, koordinator pelabuhan sungai LLASDP, Mika Armalina membenarkan bahwa H plus 4 lebaran ini lonjakan penumpang cukup ramai. Bahkan mencapai 100 persen. Namun lonjakan penumpang arus balik akan tetap terjadi H plus 5 lebaran. Selain itu, agen pelayaran di pelabuhan diminta tetap melengkapi APD seperti pelampung life jacket, life boy, sebab keselamatan penumpang diutamakan dalam berlayar. Kita harus balik di pelabuhan Masdak. Kuala terkuali nampak selama 2 hari. 2 hari yang lalu itu sedang mulai ada peningkatan untuk arus balik di pelabuhan Masdak. Hari ini kita lihat masih ramai. Nah sebabnya kan cuti belum berakhir kan. Nah takutnya nanti pas lonjakan kita tetap stand by untuk mengatasi arus balik. Kepala Pos Pelayanan 1 Pelabuhan LL ASDP Ibda Sundardi mengatakan, dari hari pertama lebaran hingga hari keempat ini untuk suasana di Pos Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, berjalan aman dan kondusif bahkan tidak ditemukan angka kejahatan kriminalitas di Pos Pelabuhan LL ASDP. Nah jadi kondisi situasi jilaskan dari lebaran A-1 sampai sekarang situasi aman dan kondusif bahkan pasyarakat setelah A-1 kepi, dia A-2 kelamai keberangan dari Kuala Tunggal, juga Batam, ataupun kebunan negeri lainnya. Namun kami di posyar tetap waspada, berantisipasi, konjakan pengumpang, dan memberikan rasa aman kepada para pengumpang.